Dalam persidangan hari ini, Ketua Majelis Hakim juga kembali menjelaskan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan SPDP terhadap laporan pelecehan seksual yang dibuat oleh Putri Candrawati sudah dibatalkan Polri. Dengan demikian, Hakim melanjutkan hingga hari ini polisi pun tidak melihat peristiwa pidana pelecehan seksual yang menjadi latar belakang pembunuhan Yosua. Hakim pun menganggap sikap Putri yang pertanyakan mengapa Polri memberikan pemakaman kedinasan kepada almarhum Yosua, itu menyudutkan Polri. Di persidangan, Putri pun membantah telah menyudutkan institusi Polri. Sambil menangis, Putri menyatakan dirinya sudah ikhlas dengan peristiwa yang dialaminya. Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri. dan seragamnya, saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya hanya diam saja, karena saya ikhlas menjalankan semua ini, karena saya hanya berserah sama Tuhan. dan sampai jumpa di video selanjutnya.